kamu punya mimpi pingin punya rumah yang vibesnya serasa seperti di Villa di Bali sekarang bisa jadi kenyataan lho yuk ikuti aku cek rumah yang satu ini rumah ini berlokasi di Pakwon City Surabaya ROW jalannya bisa untuk tiga mobil ya yuk kita lihat rumahnya seperti apa desain konsepnya dari rumah ini sudah modern tropical bisa dilihat dari fasad tampak depan rumahnya ya sudah ada unsur-unsur kayu lalu batu-batu alam dan ada permainan roster juga di bagian depannya dan di daerah sini adalah karpotnya bisa untuk tiga mobil atau empat mobil kalau mobilnya kecil-kecil nggak terlalu besar dan di sebelah kiri itu ada akses menuju ke area servisnya rumah ini hadap selatan jadi sangat adem ya dan kita masuk di bagian depan rumah ini ada area foyernya yang ada permainan pintu-pintu dari kayu yang sangat cantik dan ini ada jendela-jendela yang bisa diputar kalau mau ditutup atau dibuka juga bisa dan di bagian sini ada powder room atau toilet atau kamar mandi yang bisa digunakan untuk tamu nah sekarang kita balik ke bagian sini ya menuju ke pintu utama masuk ke dalam rumah ini nah pintunya sudah gede banget dari kayu kelihatan megah ada tekstur-tekstur kayunya yang cantik dan di area sini bisa dijadikan area foyer juga di sini sudah ada satu lemari untuk menaruh barang-barang atau sepatu ya bagiannya ini kamu bisa fungsikan untuk tempat meeting atau bertemu bersama keluarga makan-makan di tempat sini ya di bagian samping ada view menuju ke pool nah ini dia yang membuat rumah ini serasa ada di Bali Bali guys sekarang kita menuju ke bagian samping dari poolnya ya di sebelah sini ada satu area yang ini tadi area servis menuju ke kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga juga sudah ada gudang di di sebelahnya dan di bagian ini adalah gapur basahnya dan ada satu pintu juga menuju ke area ruang makan yang yang ada di samping pool kamu bisa breakfast with view ya di sini ya dan ini ada pantrynya sekarang kita menuju ke bagian samping dari rumah ini di sebelah sana masih ada satu kamar tidur utama di lantai satu yang sudah memiliki kamar mandi dalam juga kita lihat ya sekarang saya tunjukin yuk kamar tidur utama di lantai satunya seperti apa ini dia kamar tidur utamanya di lantai satu yang luasnya sangat enak dan lega dan di sebelah kirinya sudah ada satu kamar mandi dalam dengan permainan batu-batu alam yang sangat cantik dan di sini juga ada kaca yang transparan ya terasa tidur di hotel-hotel nah di bagian ini adalah area wardrobe nya sekarang kita menuju ke lantai dua yuk sebelum kita ke lantai dua kalian bisa lihat bahwa lantai dari rumah rumah ini sudah menggunakan marmer ya yang membuat rumah ini kelihatan sangat mewah di tangga menuju ke lantai dua sudah ada permainan lampu-lampu juga di bagian bawahnya dan tangganya juga kelihatan sangat elegan banget ya di lantai dua sudah ada tiga kamar tidur yang semuanya sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam sekarang kita menuju ke kamar tidur yang pertama melewati extension ke sana ya ini dia kamar tidur yang pertama di lantai dua ukurannya sangat lega dan permainan plafonnya juga sudah sangat tinggi ya jadi pencahayaan dan sirkulasi udaranya sudah sangat enak banget dan sudah ada satu akses menuju ke area balkon yang view nya menghadap pool ini dia kamar mandi dalamnya kamar mandi dalamnya sangat mewah dan elegan banget ya di bagian depannya sudah ada satu area wardrobe atau walking closetnya yang istimewa dari rumah ini sudah memiliki banyak sekali jendela-jendela yang besar yang membuat pencahayaan di rumah ini menjadi sangat maksimal kamu bisa hemat listrik ya kalau di siang hari tidak perlu menyalakan lampu ini sudah sangat terang sekali dan kita menuju ke kamar kedua di lantai dua ini nah ini dia kamar kedua di lantai dua ini yang ukurannya juga sangat nyaman sudah ada jendela yang menghadap ke area depan rumah dan sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam sekarang kita lihat yuk gimana kamar tidur yang ketiga nah ini dia kamar tidur yang ketiga di lantai dua sudah sudah menggunakan lantainya menggunakan motif kayu ya yang membuat kamar ini ruangan ini menjadi sangat homey dan di sebelah sini sudah ada jendela menuju ke kamar mandi dalamnya jendelanya bisa digeser-geser ya masih ada satu ruangan yang istimewa lagi di lantai dua ya nah di bagian ini kamu bisa fungsikan untuk area hobi atau mungkin dijadikan juga home theater ya untuk nonton bersama keluarga dan dengan permainan kaca-kaca yang membuat ruangan ini menjadi sangat terang dan nyaman dan ada satu akses balkon di belakang rumah yang view nya menghadap ke apartemen dan ada sekolah enak banget kan ini adalah tangga menuju ke area dark rooftop dan tempat tandon atas di bagian ini kamu bisa fungsikan untuk area rooftop nya bisa bersantai bersama keluarga, barbecuan di sore malam hari atau kalau misalnya tidak ada acara apa-apa kamu bisa dijadikan untuk area menjemur pakaian rumah secantik dan semewah ini harganya cuma 15M loh dan itu bisa nego kalau kamu tertarik langsung kontak selfie kita survei bareng-bareng lihat rumahnya lebih detail jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel youtube selfie untuk mengikuti info-info terupdate dari properti bye-bye sub indo by broth3rmax